Dia adalah seseorang anak yang suci Saat itu dijawab di ayat 20 Apa kata daripada Mariam Bagaimana mungkin aku yang tidak disentuh oleh lelaki Tapi aku mempunyai seorang anak Dimana saat itu Mariam bertemu dengan Jibril kan Nah itu maksudnya bagaimana Menunjukkan apa arti kata suci Arti suci disebut suci daripada segala tuduhan-tuduhan Yang mengatakan bahwa Mariam itu Ataupun Nabi Isa itu adalah anak Daripada seorang penzinah Demikian Kalau saya perhatikan tadi ini ya anak Dia itu berusaha Untuk menyerang Banyuma Tapi dia tidak mengerti bahasa Indonesia Ibarat kata Ada orang yang mengajarkan ikan berenang Dia mau kita menuhankan Isa Oke ada yang baru masuk silahkan direspon Aduh sama aja ini Iya ini sama Laskar surgawi Izin ini emang Aduh banyak banget yang minta Aduh Makasih yang kau telok mana-mana Saya moderator Aku pilih Terima kasih moderator Agam pilih Oh ibu-ibu Ibu Rama paham ini ya Ngerti ya berarti ya Iya Siapa aja Laskar surgawi Gimana Laskar surgawi Kok baru-baru Selamat malam bang Jumat Selamat malam Semua teman-teman disini Kembali jumpa kita Iya Jumpa lagi kita Apa ini Ngomong tentang Isa Iya Mohon maaf Mohon maaf Gurunda Gurunda Izin Kayaknya ada ini deh Apa colokannya kurang kecolok Atau Coloknya kurang Apa Ser-ser Kayak Kayak apa ya Kayak 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 apa ya Pokoknya suaranya tuh kayak gak enak gitu Didengar Masih Masih Aman Nah Masih Nah masih Nggak Suara-suara Pakkan rambu Leple mundri Iya Iya Nah itu Pegang apa itu Tiba-tiba kayak Gitu Ada yang dirapet-rapetin Masih ada Yang longgar Udah gak Coba Masih gurunda Apa ya Masih ada suara pespanya Iya Marat Keluar Kikebek Coba Baru naik lagi Coba Tunggu Ya hilang karan di miut Yaudah Laskar surgawi Ada yang Menisampaikan Silahkan Iya bang Makasih ya Iya Kalau malam ini Aku bisa bertanya Sudah bang Bisa gak Boleh Oke Saya bertanya Ini bang Nah gini bang Gini bang ya Boleh anda bertanya Tapi misalnya Kalau Banyuma Atau Udah dijawab Boleh anda menyanggah Tapi menyanggahnya Dengan keilmuan Bukan dengan Asal menyanggahkan Begitu ya Masih ada Masih ada noise nya Aman Aman burunda Oke bang Henti Gak apa-apa Tapi disini Kayaknya Disini kayaknya Ada bang daman Nanti yang Kalau misalnya Saya Agak keluar dari itu Kan bisa di handle Sama bang daman Bang daman filsafat kan Ya silahkan Silahkan bang nanya Silahkan Silahkan Nanti gini bang Aku bertanya itu Al-Quran Yang gak Aku tanya itu Apakah Al-Quran itu Firman Allah Apa bukan Silahkan Siapa nih Ke saya Boleh Oke Secara Abang mau secara apa nih Secara filsafat Atau secara apa nih Jangan terlalu lebar juga Biar gak panjang Itulah Makanya lebar Kalau dari filsafat Seperti kata Kata bang Handi Jangan Gak usah melebar dulu Misalnya kalau saya Menyangkat Yaudah firman Allah Udah dijawab Firman Allah Al-Quran itu Gak ada campur tangan Nabi Muhammad Murni firman Allah Udah dijawab Lanjut Firman Allah Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Yang kemudian dibukukan Lanjut bang Jumah Iya kan Firman Allah Ya kan firman Allah Yang dibukukan Itu kan firman Allah Apa bukan Jadi kalau Mau jawaban panjang Jawaban panjang Abang tau gak perbedaan Kalam Nafti dan Kalam Lafti gak tau ya Pasti ya Nah Kalam Nafti Yaitu kalam Yang tidak terjamah Dan tidak ada yang mengetahui Bagaimana kalam tersebut Apa yang diturunkan kepada Jibril Yang diturunkan kepada Jibril adalah Pemahaman daripada kalam Yang tak terjamah tersebut Hingga akhirnya Jibril Paham apa yang harus disampaikan Kepada Nabi Muhammad Dari balik Daripada semua kalam Nafti Bukan berarti Bahwa Allah Ta'ala Ngomong langsung Kepada Jibril Enggak Namun dengan kunfaya kunnya Allah Jibril secara tidak langsung Langsung memahami Apa yang harus disampaikan Terhadap Nabi Hingga akhirnya Dia sampaikan Karena Perpindahan daripada Kalam Nafti tadi Yang sejatinya adalah Milik Allah Berpindah ke dalam Pola pikir Ke dalam Jibril Dan itu menjadi makhluk Saat itu Dengan bahasa-bahasanya Dan akhirnya sampai Sampai kepada Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad Orang Arab Dibukukan dalam bahasa Arab Nah arti kalam Nafti itu bagaimana Seandainya sampai sekarang Dan saat ini Anda bakar semua Al-Quran Di dunia ini Namun kalam Allah Dan semua hukum Allah Masih berlaku sampai sekarang Seperti itu bang Kalam Lafti tadi Nafsi Nafsi atau Lafti itu Kalau yang disampaikan Yang sampai kepada Al-Quran ini Kalam Lafti Arti kalam Lafti Itu pun kalam Lafal Apapun yang tertulis Dalam bentuk Itu pena Dalam bentuk Itu sebuah tinta Dalam bentuk Itu sebuah kertas Itu dihukumi sebagai makhluk Namun apakah Kalam Allah Ta'ala Yang kadim itu Dimana kalam Allah Dibakarkan Al-Quran Bagaimanapun Hukum Allah Tetap berlaku Contoh yang paling mudah Kalau abang bakar Semua Al-Quran Di seluruh dunia ini Apakah kami tidak Mengenal Nabi Muhammad Apakah kami tidak Mengenal Allah Ta'ala Apakah kami tidak Mengenal semua Hukum-hukum Allah Insya Allah kami Masih kenal sholat Masih kenal puasa Sekalipun Al-Quran Itu dibakar Itu arti Kalam Allah Yang tak akan Pernah hilang Lanjut Oke bang Makasih ya bang Jadi Firman Allah ini Akan Yang Lafti ini Akan terurai Dalam makhluk ya bang Diturunkan Ke melekat Ya karena Sejatinya Pernah disampaikan oleh Bang Nefros juga Apapun yang disampaikan Kepada makhluk Itu akan menjadi makhluk Apa yang menjadi makhluk Kalam Laftinya Nafti Allah Ta'ala Enggak ada yang tahu Karena Nafti Tau gak gimana bang Enggak ada awal Pada kalamnya Enggak ada akhir Pada kalamnya Seperti itu bang Kekal ya bang Tidak kekal Oke Kekal ya bang Tadi udah Dijelaskan Secara rinci Benar Tentunya firman Allah ini Allah ya bang Yang kakam Laftinya ini Oh Enggak Enggak Firman Allah Bukan Allah Yang Laftinya ini Yang Lafti ini Yang Lafti ini Allah Allah Artinya gini Abang harus tahu dulu Apa perbedaan mausuf Apa perbedaan zat Ibarannya gini Berlari abang Apakah itu abang? Tidak Namun kapan abang berlari Saat abang mau berlari Paham? Kalau gak paham ya Donoh lah Gak tahu cara bilang berarti Cara analogi Ibarannya gini bang Sifat abang Kapan ada abang itu Berkulit putih Saat zat abang ada Namun abang masih dikatakan Sebagai zat Enggak lagi Namun abang sudah dikatakan Sebagai kata-kata tiada Kalam Lafti ini Seandainya dibakar Apa yang menjadi makhluk Daripada kalam Lafti Seandainya Al-Quran ini dibakar Dia sah untuk dibakar Maka dia dinamakan dengan kalam Lafti Segala sesuatu yang menjadi makhluk Namun apa yang dikatakan kalam Lafti Kalam yang tak pernah terjamah Dan gak ada yang tahu Contoh bang Pada perkataan Aku pergi ke pasar Itu ada kata aku pada awal Dan kata pasar pada akhir Itu menunjukkan kalam manusia Yang ada awal pada kalamnya Ada akhir pada kalamnya Namun kalam Allah bagaimana? Gak ada yang tahu Coba cek dulu micnya Bang Jumah Ijin ya Bang Jumah micnya gimana? Gimana Bang Jumah? Udah Bang? Udah ya Udah Lanjut lanjut Kalau untuk urayannya seperti itu Berarti tidak bisa Kita ngambil kesimpulan Jangan oke-oke aja Gantian lah Materinya ketinggian Saudara Laskar Materimu terlalu ketinggian Bang Terlalu Benar Maksudnya Gak bisa diambil ya Gak bisa diambil Gimana lah itu ya Gak Alhamdulillah Muslim di bawah udah paham Udah cukup Begitu doang Ketinggian materinya Laskar ini Gak ada yang tahu ya Bang ya Kalau firman Allah Firman nafsi Firman majas Nafsi Berarti yang ada pada diri Allah Gak ada yang tahu Kalau majas itu adalah Dampak daripada firman Yang diantarkan kemudian oleh Malaikat Jibril Majas Al-Quran Terdiri dari kertas tinta Itu firman Allah Tapi tinta dan juga kertasnya itu Itu bukan firman Allah Paham gak disitu Sama seperti Yesus Keberadaan Yesus Itu berasal dari firman nafsi Kehendak Allah Lalu kemudian Yang terlontar pada kehendak Allah Inilah yang disebut makhluk Menjadilah Yesus Maka Yesus bukan Tuhan Yesus itu bukan kalam Tapi berasal dari kalam Dia adalah makhluk Yang berasal dari kalimah Seperti itu adanya Jadi Kalau dikatakan alam semesta ini Kita semua ini berasal dari Kalam nafsi Berasal dari kehendak Allah Kehendak Tuhan Tetapi kita bukan Tuhan Sama seperti ketika Anda Berkehendak makan nasi Makan nasi itu bukan Anda Tetapi kehendak makan nasi Itu adalah Anda Gitu loh logikanya Jadi Sangat salah ketika kemudian Yesus itu pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Tuhan Dan firman itu adalah Tuhan Ini maksudnya adalah Asal-muasal terciptanya Yesus Itu berasal dari kehendak Firman nafsi Firman dari Tuhan itu sendiri Sama seperti ketika Saya ingin Saya ingin makan nasi Maka makhluk Yang ada di sekeliling saya Yang mendengarkan itu Yang ada di bawah kuasa saya Seketika mengambil beras Mencucinya Menanaknya Memasaknya Lalu kemudian Menyediakan di meja makan Makan nasi yang ada di meja makan Itu adalah pada mulanya Adalah kehendak bang Suma Sehingga Istrinya mengambil beras Dan memasaknya Lalu menyediakannya Di atas meja Itu maksudnya Pada mulanya Yesus itu adalah kehendak Tuhan Lalu kehendak Tuhan Menginginkan agar Maria hamil Setelah Maria hamil Maka keluarlah Yesus Maka Yesus pada mulanya Adalah firman Artinya Yesus pada mulanya Adalah kehendak Tuhan Sehingga dia tercipta Menjadi makhluk Yesus Sederhana kok itu Gitu bang Bang kulaskar Jadi urayanya Mengambil contoh Pada naturnya Yesus Yesus dua natur Lapsi dan napsi Sama kayak Al-Quran Lapsi dan napsi Yesusnya satu natur Dia manusia Yesus itu cuma satu natur Yang mengajarkan dua natur Itu siapa Penganut ajaran paganism Yang nantinya Menjadikan manusia ini adalah Punya sisi keilahian Itulah Kristen Nah sedangkan Kristen ini Bukan ajaran Yesus Kristen ini adalah Satu kepercayaan Yang mengambil Yesus Mendudukkan sebagai Tuhan Yesus tahu gak? Tidak Oke bang Jumat Kalau abang mengatakan Yesus itu satu natur Artinya Hari mulut anda sendiri Satu natur itu Akan anda akui sebagai Tuhan Karena satu natur Loh? Kalau dua natur Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Bagaimana saya jelaskan kepada anda Kalau dua natur Anda akan membesarkan Dimana lafsinya Dimana nafsinya Jika dua natur Jika dua natur Kepribadian Yesus Lapsinya adalah Firmannya Napsinya adalah Daging kemanusiaannya Sama kayak Al-Quran Kalau Al-Quran Saya robek Kertas dan pintanya Yang saya robek Dan sobek Itu adalah Kalam nafsinya Bukan kalam lafsinya Kalam nafsinya Juk kekal Demikian juga Dengan Yesus Yesus Jika saya salibkan Yang saya salibkan Itu kalam nafsinya Bukan kalam lafsinya Kan dua natur Karena pada keimanan Kristen Kristen itu Firmannya menjadi manusia Dalam keyakinan Islam Firmannya itu Menjadi Al-Quran Tapi di dalam Al-Quran itu Ada dua natur Ada lafsinya Ada nafsinya Demikian juga Firmannya menjadi manusia Ada dua natur Ada nafsinya Ada lafsinya Makanya Ketika Abang mengatakan Yesus Satu natur Artinya dari menurut Abang sendiri Akan mengaku Satu natur ini adalah Tuhan Tidak bisa bedai Ragingnya pun Abang akan sembah Gini 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 Gereja Gereja mungkin Bisa kau ngajar Kayak gitu Gini Gini Kalau anda berbicara Mengenai Yesus Anda harus cari Sepadannya Yaitu baginda Rasulullah Muhammad Kalau anda ingin berbicara Mengenai Al-Quran Sepadannya itu adalah Taurat Kitab Taurat Itu aja dulu Kalau anda ingin mencari Yang sepadan Jangan anda dudukkan Al-Quran dengan Yesus Tidak sama Al-Quran itu sepadan Dengan Taurat Injil Itu baru sepadan Oke Yesus mengatakan Aku tidak berkata-kata Dari diriku sendiri Apa yang aku katakan Adalah apa yang Diperintahkan Untuk aku sampaikan Nah yang diperintahkan Yesus untuk disampaikan Itulah firman Yang keluar dari Allah Dari Tuhan Kalau Yesus Itu manusia Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. juga manusia Tugas mereka sama Mengajarkan manusia Membimbing manusia Untuk menjadi jalan Menuju kepada Allah Yesus adalah jalan Menuju kepada Allah Rasulullah Muhammad S.A.W. juga Jalan menuju kepada Allah Bedanya Yesus hanya untuk Bani Israel Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. untuk Seluruh umat manusia Termasuk Anda Yesus bukan untuk Anda Yang untuk Anda itu Adalah baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Kalau Anda tidak percaya Tunjukkan dalilnya Dimana Yesus mengaku Aku diutus untuk Seluruh umat manusia Tidak ada Ada tidak dalilnya Yesus mengaku hanya Untuk Bani Israel Ada Matius 15 Nomor 24 Aku diutus hanya Kepada domba yang hilang Dari Bani Israel Anda bukan Bani Israel Kalau Rasulullah Litu bayina linnasi Untuk seluruh umat manusia Kefatan linnas Untuk seluruh umat manusia Yesus tidak Hanya untuk Bani Israel Bagaimana caranya Supaya Yesus Untuk seluruh manusia Harus ada yang Merubah ajarannya Harus ada yang Membajak ajarannya Harus ada yang Menjadi serigala Supaya diambil Ajaran Yesus itu Dirubah untuk Seluruh umat manusia Untuk kepentingan Satu golongan Itu yang perlu Saudara pahami Dengan baik Jadi terlalu tinggi Materinya terlalu tinggi Anda tidak sampai ke sana Jadi Urayan dari Saudara Jumah Meminta data Mana Yesus Mengatakan Bahwa dia datang Untuk melamatkan Seluruh umat Sebelum saya masuk ke sana Di akhir kesimpulan Ini nanti saya jawab Katanya Saya demikian dulu Dengan yang pertama tadi Jika saya mendudukan Yesus Sama seperti Rasul Nabi Bagindamu Muhammad Sementara Yesus itu Punya dua natur Muhammad itu Punya satu natur Yang mengajarkan Anda Yesus dua natur Siapa? Bentar bang Saya uraikan nanti Kenapa Saya mengatakan Yesus Kenapa saya mengatakan Yesus Romawi Yang mengajarkan Anda Gereja Bapak-bapak gereja Salmula Mereka adalah orang barat Yang mengajarkan Anda Yesus itu dua natur Selayaknya Zeus Selayaknya Krishna Oke biar saya selesaikan dulu Oke silahkan Tidak bisa Rasul Muhammad Disetarakan dengan Iya memang tidak bisa Karena dia lebih tinggi Tugasnya yang diemban lebih besar Daripada Yesus Kalau sudah tidak bisa Artinya kita tidak bisa Menduduki Setara Nabi Muhammad Sama Yesus Tapi skala ciptaannya Sama-sama ciptaan Sama-sama manusia Yesus Sekala Alkitab Sudah ada Tata bahwa Dia itu Diciptakan Ada Coba tunjukkan Tata ini Kepada saya Bapak Yesus Bentar dulu Saya stop dulu Bentar Oke abang Boleh saya lanjut ya Ya Demikian Juga Al-Quran Al-Quran Dibantu Mengatakan Tua Natur Dibantu dengan Tafsir Yesus Dibantu Dengan ilmu pengetahuan Trik Tunggal Makanya dia dikatakan Tua Natur Sama-sama Dibantu Tidak ada Satu persen Dari Firman Mengatakan Firman ini akan menjadi Tua Natur Demikian juga Al-Quran Allah SWT Enggak pernah mengatakan Al-Quran ini Dua Natur Bro kenapa sih kamu Bro Ijin dulu bro Kenapa sih kamu Samakan Tuhanmu Dengan Al-Quran Kenapa demikian Saya samakan Karena tadi Bang Juma Mengatakan Sama seperti Yesus Makanya saya ikutin Ibarat kata Al-Quran itu Kan ada kertasnya Yang mana yang Yesus Yesus yang kertas ya Kalau di Barat Al-Quran itu Ada yang kertas Yang disebut dalam Lafsi Lafsi kan artinya Jangan Yesus adalah kertasnya Yesus adalah Dagingnya yang Lafsi Jadi Yesus adalah Kertasnya Iya Yesus adalah Kertasnya Oke Baik dapat Kedagingannya Iya Ada dua Daktur dia Ada Sudah cukup Sudah dapat Bang Juma Yesus adalah Kertasnya Dapat Cepat kan Kalau didapat Sudah Abang Mohon maaf ya Sedikit ya Jadi Anggap saya Saya setuju Dengan apa yang Anda katakan Dimana Kalam Lafdinya Yaitu Yesus Dimana Al-Quran Kalam Lafdi Yaitu Al-Quran Ada kalam Lafdi Yaitu Kalau menurut Anda Lafdinya adalah Bapak Menurut kami adalah Allah SWT Bedanya saya dengan Anda Saya tidak menyembah Al-Quran Namun saya menyembah Allah Ta'ala Anda mengatakan Lafdi Sebagai Yesus Namun Anda Menyembah kalam Lafdinya Siapa yang salah sekarang Kesederhananya Yesus adalah Kertasnya Udah Anda tidak mungkin Menyembah Jadi Teman-teman Al-Quran itu Tertulis di kertas Ya Yesus itu Adalah kertasnya Ya tulisannya itu Adalah Tuhannya Kan gitu Lanjut Kalau Al-Quran Belum dipisahkan Bang Daman Enggak mungkin Tidak menyembah Al-Quran Al-Quran Firman Allah Ya kami Kami tidak menyembah Firman Sudah sebentar Banjumah Sudah dapat Banjumah Yesus adalah Kertasnya Banjumah Sudah dapat Lanjut Ya sudah Jelas Berarti Yesus adalah Ciptaan Sudah selesai Karena memang Bang Bang Mengatakan Bang Naman Mengatakan Kami tidak menyembah Firman Sudah Ya memang Memang Mana ada manusia Menyembah Firman Ya Barat Firman Allah itu Bukan Firman Dari alam Loh Firman Gimana Ceritanya Ini Firman Masih Nyesia Masih Grunda Tadi Yang Sebelum Kerasa Lindo Sebelum Ini Aman Apa Itu Kayak Ada Ngecek Kayak Ngecas Gitu Kayak Ngecas Padahal Cuman Cus Cukup Cengak Ngecas Ini Gak Jernih Gak Gak Ngecas Ini Jernih Oh Mungkin Dari Sini Ya Dari Situ Grunda Yaut Jangan Dapain Itu Grunda Udah Masih Udah 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 Jernih Udah Itu Dilepas Saja Jangan Dipegang Lagi Ya Ya Jadi kami Umat Islam Itu Ketika Anda Mengatakan Setara Firman Al-Quran Kami Gak Nyembah Quran Karena Al-Quran Itu Adalah Kertas Dan Tinta Tetapi Muatan Daripada Isi Quran Itu Berasal Dari Sang Ilahi Ilahi Inilah Yang Kami Sembah Gitu Sedangkan Yesus Sendiri Mengatakan Aku Tidak Berkata-kata Dari Diriku Sendiri Berarti Dia Bukanlah Tuhan Karena Dia Tidak Berkata-kata Kisah Kisah Rasul 2 36 Jadi Seluruh Kaum Israel Harus Tahu Dengan Pasti Bahwa Allah Telah Membuat Yesus Allah Telah Membuat Yesus Yang Kamu Salibkan Itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Yesaya 45 Nomor 7 Yang Menjadikan Terang Dan Menciptakan Gelam Yang Menjadikan Nasib Mujur Dan Menciptakan Nasib Malang Akulah Tuhan Yang Membuat Semua Ini Yang Membuat Yesus Menjadi Tuhan Yang Membuat Semua Alam Semesta Berarti Yesus Masuk Dalam Level Ciptaan Karena Dia Dibuat Alam Semesta Ini Dibuat Oleh Tuhan Yesus Dibuat Dibuat Berarti Yesus Alam Semesta Sama-sama Dibuat Berarti Dia Kadarnya Adalah Ciptaan Sudah Selesai Saya juga Bisa Bernarasi Seperti Anda Biar Silahkan Jika Kertas Kosong Bisa Berbicara Dia akan Mengatakan Saya Tidak Berbuat Apa-apa Dari Kertas Kosong Ku Ini Tapi Ketika Kertas Kosong Ini Dituangkan Oleh Firman Allah Maka Saya Tidak Bisa Mengatakan Ini Kertas Kosong Lagi Tidak Saya Mengatakan Ini Sudah Kertas Tulisan Demikian Yesus Dia Secara Napsinya Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Sendiri Dari Daging Itu Tapi Ketika Daging Itu Dituangkan Firman Allah Saya Tidak Bisa Mengatakan Dalam Diri Yesus Itu Adalah Utusan Mungkin Sekarang Begini Ketika Al-Quran Itu Dikatakan Memiliki Tinta Memiliki Tulisan Apakah Dia Tuhan Bukan Tinta Itu Tinta Yang Dalam Kertas Itu Adalah Tinta Firman Allah Itu Sendiri Yang Dituangkan Saya Tidak Mungkin Mengatakan Itu Bukan Firman Tuhan Kalau Kertasnya Saya Mungkin Mengatakan Itu Bukan Tuhan Tapi Apa Yang Dituangkan Dituliskan Jambung 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 Tentang 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 Bro Jadi Menurut Anda Waktu Yesus Dalam Kandungan Dia Masih Kertas Kosong Belum Diisi Bro Kalau Yesus Dalam Kandungan Masih Kertas Kosong Sejak Kapan Yesus Itu Diisi Supaya Dia Berisi Firman Sejak Umur Berapa Silahkan Oke Kalau Yesus Dibangkitkan Diatas Perut Maria Dibangkitkan Dengan Dikandung Dikandung Masih Kertas Kosong Nah Dia Dibangkitkan Oleh Roh Ya Dikandung Masih Kertas Kosong Setelah Dilahirkan Kapan Dia Berisi Kertas Kosong Itu Oke Nanti Saya Berisi Banyak Kedosi Kedosi Grunda Ya Udah Terus Coba Di Dalam Kandungan Masih Kertas Kosong Nah Setelah Dilahirkan Di Usia Berapa Yesus Kosong Ini Diisi Sehingga Menjadi Dua Natur Silahkan Oke Setelah Yesus Dilahirkan Barulah Di Umur 30 Dia Dibaptis Dari Situ Dia Bisa Dikatakan Dikuangkan Kiliman Allah Waktu Dia Dibaptis Ada Suara Dari Baik Udah Paham Jadi Usia 0 Sampai 30 Yesus Ini Masih Kertas Kosong Nanti 30 Tahun Baru Keisi Siapa Yang Isi Siapa Yang Isi Bro Silahkan Oke Siapa Yang Isi Siapa Yang Isi Di Waktu Umur 30 Tahun Yang Mengisi Kalam Nafsi Ini Adalah Kalam Nafsi Firman Firman Tuhan Yang Mengisi Daging Ini Oke Proses Siapa Yang Isi Bagaimana Cara Mengisinya Kertas Kosong Ini Iya Pertandaan Permulaian Bahwa Firman Itu Akan Menyatu Dalam Daging Ini Ketika Ia Dibaptis Dan Terdengarlah Suara Dari Langit Kepadanya Iya Aku Berkenan Dari Situ Bapak Melakukan Pekerjaannya Di Dalam Diri Yesus Oke Terakhir Apa Saja Yang Diisi Dan Apakah Yang Pertama Yang Mengisi Kertas Kosong Yesus Ini Kan Ada Markus Matius Yohanes Lukas Urutan Pertamanya Apa Yang Dia Isikan Yang Mengisi Itu Apa Yohanes Satu Apakah Atau Apakah Begitu Oke Bang Ya Kalau Tentang Yohanes Markus Lukas Mereka Itu Adalah Saksi Yang Siap Menokumentasi Akan Injil Ini Karena Mereka Dipilih Begini Bang Ilmu Apa Yang Pertama Mengisi Kertas Kosong Dalam Diri Yesus Apa Yang Pertama Yang Mengisinya Yang Mengisi Pertama Kali Memperkenalkan Allah Itu Roh Baik Yang Mengisi Yesus Sendiri Atau Ada Yang Isi Bang Daging Tidak Bisa Mengisi Dirinya Sendiri Bang Berarti Apa Namanya Bapak Bapak Berkehendak Menjadikan Suatu Baging Dan Daging Itu Nanti Ini Kan Daging Kertas Kosong Ini Daging Kertas Kosong Dari Mengisi Itu Nah Ada Bapak Yang Di Surga Mengisinya Apakah Bapak Langsung Turun Mengisi Atau Ada Melalui Perintah Orang Lain Atau Ada Malaikat Yang Mengisinya Bagaimana Iya Bang Aku Ngerti Usia 30 Itulah Rasul Yohanes Mulai Bernarasi Oh Jadi Yohanes Mengisi Ilmu Ke Yesus Bukan Maksudnya Mengisi Ke Yesus Maksudnya Mulai Bernarasi Yohanes Bawa Jangan Bawa Yohanes Dulu Ini Yesus Dalam Kandungan Kertas Kosong 0 Sampai 30 Kertas Kosong Setelah 30 Tahun Baru Kertas Yesus Kosong Ini Berisi Siapa Yang Mengisi Dan Bagaimana Cara Mengisinya Dan Apa Yang Pertama Yang Diisi Kepada Yesus Silahkan Oke Boleh saya jelaskan Monggo Iya Waktu Umur 30 Tahun Tiba Waktunya Maka Yohanes Bernarasi Seperti Pasal 1 Sampai Selesainya Setelah Ia Dibaptis Oleh Yohanes Suara Dari Surga Terdengar Inilah Anak Yang Aku Pertenankan Kepada Dia Aku Mendengar Pokoknya Kira-kira Begitulah Nah Dari Situ Misi Misi Dari Alap Bapak Ini Itu Mulai Dikerjakan Dalam Diri Yesus Dia Yang Menjadikan Daging Ini Untuk Ia Bersaksi Dalam Diri Sang Daging Ini Karena Sang Daging Ini Bersaksi Aku Tidak Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Atau Oke Bro Yang Menutus Aku Bro Bro Yohanes 17 8 Itu Udah Terisih Kan Menerima Firman Berisi Firman Apa Yang Pertama Mengisi Kertas Putih Ini Bro Sama Yesus Firman Apa Yang Pertama Firman Yang Isi Perkenankan Yang Mana Itu Yang Yang Dari Yang Dari 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 Yang Dari Dari Oke Ini Lanjutkan Banyuma Terus Banyuma Udah Ada Poinnya Gitu Loh Ya Ini Ada Kita Kejar Dulu Ini Apa Yang Pertama Mengisi Kertas Kosong Ini Dalam Diri Yesus Mudah Mudah Yang Udah Bagus Selanjut Oke Jadi Ini Diskusi Tanya Jawab Apa Kita Bermas Lanjut Oke Ketika Yesus Dibatis Dari Situlah Pertandaan Permulaan Misi Dari Alap Bapak Ini Akan Bersaksi Dalam Diri Daging Ini Aduh Ini Ngomong Kemana Kosong Gak 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 Apa Yang Anda Jelaskan Ini Apa 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 Anda Menjelaskan Bang Anda Ingin Mempersamakan Al-Quran Dengan Yesus Gitu Bukan Saya Mempersamakan Tapi Karena Abang Tadi Ketika Kita Berbicara Al-Quran Abang Cuma Menyinggung Yesus Saya Mengatakan Jika Al-Quran Kamu Punya Dua Natur Dibantu Ngomong Lagi Bro Capek Bro Dengarnya Bro Ngomong Apa Dari Tadi Belajar Ngomong Dulu Al-Quran Al-Quran Dari Allah Malaikat Jibril Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dituangkan Dalam Kertas Melalui Para Sahabat Ada Empat Tangga Dari Sumber Lalu Kemudian Pengantar Lalu Kepada Tujuan Lalu Kepada Penulis Empat Bagaimana Dengan Yesus Yesus Ini Apa Yesus Dari Allah Malaikat Jibril Maria Yesus Lalu Dimana Unsur Ketuhanannya Tidak Ada Al-Quran Juga Dalam hal Ini Kertas Tinta Itu Bukan Tuhan Yang Tuhan Adalah Yang Berfirman Yesus Disini Ada Karena Akibat Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Berfirman Apa Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Itu Bukan Tuhan Serius Ini Bang Serius Oke Oke Apa Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Bukan Tuhan Itu Bukan Tuhan Apa Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Itu Bukan Tuhan Oke Oke Apa Yang Keluar Dari Tuhan Itu Bukan Tuhan Yang Keluar Dari Tuhan Itu Adalah Makhluk Apapun Itu Bukan Perkataan Tuhan Perkataan Tuhan Itu Berasal Dari Dirinya Sendiri Yang Kehendak Itu Yang Berkata Itulah Yang Tuhan Oke Yang Berkata Itu Yang Tuhan Tetapi Apa Yang Dihasilkan Dari Perkataan Tuhan Itu Bukan Tuhan Oke Berarti Tuhan Berkehendak Dengan Perkataan Bukan Tuhan Tuhan Berkehendak Yang Berkehendak Ini Tuhan Akibat Daripada Kehendak Itu Bukan Tuhan Iya Kehendak Dengan Perkataan Tuhan Apa Bukan Kalau Perkataan Tuhan Itu Itu Adalah Ucapan Tuhan Yang Keluar Setelah Dia Keluar Itu Bukan Tuhan Ucapan Yang Keluar Dari Tuhan Dari Kehendak Tuhan Kehendak Tuhan Apa Bukan Loh Gimana Ceritanya Ini Tuhan 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 Demikian So Pintar Anda Soalnya Tuhan Dengarkan Sayang Kalau Orang Kristen Lagi Bernarasi Itu Didengarkan Ketika Contoh Apanya Yang Mau Dengarkan Cuman Asumsi Doang Ketika Saya Contoh Kasus Saya Tadi Minta Kepada Anda Dahlil Yesus Duhan Atur Apa Yang Anda Katakan Bata Anda Terbata Bata Dalam Menjauh Gimana Nisi Gimana Nisi Saya Bertanya So Pintar So Pintar So Oke Kendak Tuhan Menungguan Perkataan Tuhan Apa Bukan Tuhan Ngomong 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 Gantikan Tuhan Tuhan Hendak Tuhan Hendak Tuhan Wajab Cimu Sebak Sikang Sekarang Dini Sikram Pakai dalil Yesa 55 Nomor 11 Demikian Firman Ku Yang Keluar Dari Mulut Ku Uno officers Anda Katakan Firman Apakah Yesus Keluar Dari Mulut Firman Firman itu yang mengeluarkan mulut eh Firman yang mengeluarkan mulut mati meja sebelum belajar menjawab coba belajar menyimak dulu bro mending bro jangan terlalu cepat belajarnya bro belajar menyimak aja dulu sebelum belajar menjawab ini soalnya kalian mikir Tuhan punya mulut lain dalilnya Yesaya 55 nomor 11 demikianlah Firman ku yang keluar dari mulut kalian terpaku karena memang ada diksi yang cocok untuk menggambarkan Tuhan ini loh makanya itu katanya Tuhanmu serupa dengan Adam gimana sekarang ingkar lagi nih itu diksi untuk mendekati bisa memahami sebuah makna waduh lebih baik orang yang yang bahlul daripada orang yang apa yang bahlul terkelihatan baru daripada orang bahlul sok pintar yang kayak gini-gini ini dalil kitabnya orang Yahudi berhubung disitu ada kata P P itu mulut demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia tetapi apa yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya nah sekarang pertanyaannya Apakah Yesus ini keluar dari mulut Yesus adalah Firman itu sendiri gimana berarti mulutnya Tuhan gitu Oh iya perkataan Yesus itu mulutnya Tuhan Tuhan beri Yesus banyak Tuhan beri Yesus itu gimana sih firman cuma Tuhan berfirman Maria aku ingin engkau Tuhan 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 Yesus Maria dengarkan dulu dengarkan ketika Tuhan berfirman Maria aku ingin engkau kamu hamil aku hamil aku hamil yesus dimana pada saat itu oke saya sinonim aja perkataanmu Tuhan Yesus Maria kamu ngerti nggak maksudnya tuh apa ini orangnya Cipta langit dan bumuntalah itu makanya aku bilang lebih baik orang bahlul yang memang kelihatan bahwa daripada orang bahlul pura-pura Pintar Tuhan berkata Tuhan berfirman Maria aku ingin engkau hamil Kondisi pada saat itu Roh Kudus pada bulan ke-6 datang kepada Maria Yang Maha Kuasa menginginkan engkau hamil Nah sekarang pertanyaan saya Pada saat perkataan Tuhan diantarkan Roh Kudus kepada Maria Yesus pada saat itu berada di mana? Jawab Tuhan tidak bisa berkehendak tanpa perkataan Tuhan orang Yahudi dan orang Kristen Tuhan berfirman Keadaannya itu yang kutanya Saya 55 nomor 11 Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Firman yang keluar dari mulutku itu adalah Aku berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus Yang keluar dari rahim seorang wanita bernama Maria Itu kehendakku yang keluar dari mulutku Diantar oleh Gabriel kepada Maria Maria kemudian hamil pada saat dia bertudangan Pada saat dia bertudangan dengan Yusuf Ternyata dia kemudian menerima firman dari Roh Kudus Nah sekarang pertanyaan saya Pada saat Maria masih statut bertunangan dengan Yusuf Yesus berada di mana? Yesus adalah firman Meo Bro pertanyaan sederhana Sebelum puna Maria mengandung Yesus ada di mana? Kalau sebelum mengandung Artinya Yesus tidak berada di kandungan Dia ada di mana dia? Ada bersama Bapak Karena Bapak itu Bapak itu satu hakikat Oke lanjut menjemah Kalau bapak enggak ada firman Itu bukan ala lagi namanya Bukan ala yang mati namanya Oke Oke Yesus ada sama Bapak menurutmu Nah sekarang bagaimana caranya Yesus itu masuk ke dalam rahim Terjun Dari langit ke tujuh atau apa? Itu tidak boleh didiskusikan Itu kuasa Tuhan sudah Kita enggak bisa Meo Yang sampai kepada Maria Maria apa? Yang diantar oleh Gabriel Apa yang sampai kepada Maria? Bro Wahyu Wahyu dari firman Wahyu dari firman Wahyu dari kehendak yang berfirman Berarti yang datang kepada Maria firman Betul? Iya wahyu Wahyu dari firman Yang sampai kepada Maria Perkataan Tuhan atau manusia Yang sampai Yang sampai kepada Maria pertama kali Firman Tuhan atau manusia Yang sampai kepada Maria Yang sampai kepada Maria Duluan mana? Menerima firman dulu Baru hamil Atau yang sampai kepada Maria Bayi langsung dimasukkan ke perutnya Sudah berbantu bayi Dimasukkan ke perut Dimasukkan ke perut Atau dia hanya perkataan Maksudnya gimana bro? Kamu gimana sih? Kamu tadi mengatakan Yesus masih bersama dengan Bapak Di langit Pertanyaan saya Yang sampai kepada Maria Perkataan Tuhan Perkataan Tuhan A, B, C, D, E, S, G Atau yang sampai kepada Tuhan Seorang bayi Lalu Maria masukkan ke dalam rahimnya Entah lewat mulut Entah lewat di bawah Atau gimana nih? Yang sampai di Maria Itu firman Tuhan Firman ini berupa kata-kata Atau berupa manusia? Yang di kandungan Atau sebelum kandungan ini? Sebelum kandungan Berupa kata-kata Atau berupa bayi? Sebelum kandungan Firman itu bersama ala Bapak Yang sampai ke Maria Pertama kali Perkataan A, B, C, D, E, F, G Atau Janin Yang lebih dulu Yang sampai ke Maria Itu adalah firman Perkataan kan? Perkataan Tuhan Nah perkataan Tuhan Yesus dimana? Yesus dimana? Pada saat itu? Yesus kan perkataan itu sendiri Yesus perkataan itu sendiri Yesus itu manusia Yang saya tanya Yang dibawa oleh Gabriel Itu perkataan Tuhan Atau manusia? Yesus itu nama kemanusiaan Sang firman Oh Oh Buang Banyok 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 Kamu mengatakan Tuhan bersama Kamu Saudara Berkata Kenapa Anda Yesus Kenapa Anda tidak percaya Bahwa firman Tuhan Adalah firman Tuhan Adalah Tuhan Eh Gajek nasi Tuhan bersama dengan Dengar Tuhan bersama dengan Yesus Yesus ini apa Menurut saudara? Yesus sudah diketerangkan Firman di dalam malkitab Yesus itu firman Bang Jumah Yesus adalah firman Yang firman ini yang mana? Bagaimana sih? Kalau kita berbicara mengenai Yesus Yang keluar dari rahim Itu Yesus Kalau kita berbicara mengenai firman Yang keluar dari mulut Tuhan Itu firman Nah sekarang Apakah Apakah Tuhan muntah Jatuh anak bayi Masuk ke rahiminya Maria Apakah begitu? Apakah begitu? Masa ulangnya ada naik Soalnya nih Yang keluar dari mulut Tuhan Itu firman Aku menginginkan Seorang perawan Untuk mengandung Tanpa suami Itu firman Yang keluar dari mulut Bukan Yesus itu Itu bukan Yesus Itu bukan Yesus Itu firman Kamu bisa bedain Kamu bisa bedain sang firman dan firman gak? Bisa Oke Itu ilustrasikan Sang firman itu Kalau diilustrasikan adalah Kamu sang firman Pemilik kata-kata Firman Kata-kata kamu Kata-kata kamu dengan kamu itu beda Antara kamu dengan kata-kata kamu itu belum ada Yesus disitu Belum Kamu yang bisa berkata-kata Menginstruksikan kehendak Tuhan berkata-kata Tuhan berkata-kata Yesus belum ada Belum Belum Jumat 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 Kamu berbicara dengan apa? Saya berbicara dengan dalil Iya Oke Kamu berbicara tentu dengan suara kan? Saya berbicara dengan suara betul Oke Kalau Tuhan berbicara dengan? Dengan suara Suara itu apa? Iya Suara itu adalah alat Dari Allah Yang bisa dideteksi Kemudian oleh Gabriel Gabriel membawa suaranya dia Sampai kepada manusia yang bisa dideteksi oleh manusia Gitu aja kok bingung Jumat Jumat Biar kamu gak bingung Kamu itu berbicara dengan suara Saya Tuhan itu Tuhan itu Tahu 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 Sekarang Coba kita baca Masmur 33 Nomor 9 Seperti dengan yang ada dalam Al-Quran Inna ma'amruhu Itha arada Say'an ayyakula lahukun fayakun Itu seirama Masmur 33 Nomor 9 Tuhan memberi perintah Maka semuanya ada Ketika Tuhan memberi perintah Jadilah Yesus Tuhan Jadi Jadilah Yesus Tuhan apa Tuhan Jadilah Yesus Maka Yesus Ya Jadi Ketika Tuhan berkerja Say'an ayo anak Kurang ngerti bahasin lo nih Saya kayaknya nih Dia memaksa Saudara memaksakan Yesus itu Tuhan gak bisa Pada saat Tuhan berfirman Maka semuanya jadi Dia memberi perintah Maka semuanya ada Contoh di hari pertama Dia menciptakan siang dan malam Apakah Yesus disana sudah ada? Yesus Apa Tuhan berkendak Kenapa itu menjadikan Sesuatu itu? Leng Geping Nggak bisa jawab Nampak jauh ini kayaknya Laskar Gini Bang Jumat Laskar Laskar Dengerin dulu Laskar Berbicara Ingin dulu Laskar Bentar Bang Biar gak muter Laskar Menurut kamu Yang berfirman itu Bunda Maryamil yang berfirman A Bapak B Yesus Yang berfirman siapa? Bentar Bang Nadi Bukan diskusi Tanya jawab Ya itu dia Puncanya Ini Bang Jumat Gini ya Bang Jumat Bang Jumat itu Bersuara Berbicara dengan suara Demikian Tuhan Berkehendak dengan firman Kan di kejadian Sudah jelas Berfirmanlah Allah Jadi Berfirmanlah Allah Artinya Tuhan ini berkehendak dengan firman Demikian Bang Jumat Berbicara dengan suara Jadi maksudmu Jadi maksudmu Yang menjadi Yesus ini Mulut Tuhan Segala sesuatu Dijadikan dengan Kendak berfirman Tahu Jangan ajarin saya Dan itu Yesus Berarti kamu Ngakui Bahwa firman Tuhan adalah Astagfirullahaladzim Itu kan Macet di situ Sudah Bukan boleh Enaknya Lalu Macet Otak Lalu 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 Parah Masih Nggak Gurunda Dek Anak Maaf Diga Muta Coba Kira Ya Tak Taman Ced Iya Laskar 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 Itu Bapak Tanpa Firman Tidak Ada Bapak Itu Yang Berkehendak Firman Dengerin Yang Berkehendak Atas Ambilnya Bunda Maria Siapa Ya Berkehendak Dengan Firman Itu Atas Kehendak Atas Kehendak Kalau Bapak Yang Berfirman Jadi Kehendak Bapak Ya Kehendak Bapak Yang Berfirman Baik 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 Waktu Bapak Berkehendak Yesus Sudah Ada Belum Atau Ada Bersama 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 Tuhan Pada Saat Belum Ada Makhluk Belum Ada Makhluk Belum Ada Ciptaan Belum Ada Anak Maria Yesus Dimana Yesus Ada Itu Ketika Bapak Berkendak Berfirman Bapak Berfirman Bapak Berkendak Yesus Bapak Dalam Menciptakan Dalam Menciptakan Kedua Apa Tuhan Berkendak Yesus Saya sudah Paham Saya sudah Paham Berarti Berarti Pada Diri Tuhan Ada Alat Yang Digunakan Tuhan Untuk Menciptakan Segala Sesuatu Yaitu Yesus Betul Ya Kan Sudah Jelas Di Apa Itu Amsal Atau Apa Itu Segala Sesuatu Dijadikan Udah Firman Tanpa Firman Segala Sesuatu Tidak Dijadikan Makanya Bapak Ini Lemah Sekali Tanpa Firman Bapak Ini Tidak Apa Oke 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 Sebab Dia Berfirman Maka Semuanya Jadi Dia Memberi Perintah Maka Semuanya Ada Pada Status Demikian Yesus Disini Sebagai Apa Yesus Selanama Nama Kemanusian Dari Daging Eh Dari Daging Bagaimana Apa Nama Kemanusian Dari Sang Firman Waktu Jadi Daging Yesus Yesus Kan Tadi Katanya Adalah Sang Firman Ketika Kemudian Tuhan Berfirman Tuhan Artinya Berkehendak Nah Yang Menjadi Yesus Ini Apa Yang Menjadi Manusia Yesus Ini Apa Firman Kan Udah Dinarasi Sama Yohanes Firman Yang Menjadi Manusia Alat Tuhan Untuk Menciptakan Segala Sesuatunya Itu Menjadi Manusia Gitu Iya Kan Gitu Narasinya Bang Masa Saya Simpulkan Oke Baik Berarti Tuhan Pada Saat Alatnya Yang Menciptakan Berdasarkan Kendaknya Sudah Menjadi Manusia Berarti Tuhan Tidak Bisa Lagi Berfirman Karena Karena Alatnya Sudah Menjadi Manusia Alatnya Alatnya Sudah Menjadi Manusia Iya Berarti Kan Enggak Ada Enggak Disimpulkan Enggak Ada Kan Tuhan Tadinya Tadinya Yesus Itu Adalah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Artinya Daya Cipta Allah Yang Disebut Kemudian Sebagai Sumber Yaitu Kehendak Dia Ketika Dia Ingin Menciptakan Maka Dia Cukup Berkehendak Ketika Dia Memberi Perintah Maka Semuanya Ada Alat Yang Ada Pada Diri Tuhan Sifat Yang Ada Pada Diri Tuhan Ini Sudah Enggak Ada Karena Dia Sudah Menjadi Daging Manusia Betul Kenapa Sudah Enggak Ada Sementara Yesus Masih Ada Cuman Dia Berkrelasi Dia Menjadi Manusia Sudah Jadi Manusia Dia Ada Kan Berarti Dia Sudah Berarti Dia Sudah Jadi Manusia Kan Iya Ada Tidak Ada Itu Ada Tapi Dia Sudah Jadi Manusia Sudah Jadi Manusia Sudah Jadi Manusia Ada Lalu Dari Mana Manusia Ini Menerima Firman Loh Iya Firman Itu Sendiri Kan Itu Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Tombel Nah Sekarang Firman Yang Diterima Yesus Itu Dari Mana Hei Kalau Firman Yang Alat Yang Berfirman Tadi Sudah Menjadi Manusia Tapi Kenapa Ketika Dia Menjadi Manusia Dia Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Aku Tidak Bisa Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Lalu Yang Sang Firman Ini Kemana Itu Pengakuan Dari Daging Bang Daging Kemanusia Yang Menjadi Daging Ini Kan Tadi Sang Firman Kucluk Ungu Makanya Dijelaskan Lebih Awal Tadi Padahal Kita Sudah Jelas Lebih Awal Dua Natul Masih Gak Paham Anda Yang Tidak Paham Tadi Katanya Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu Dengan Cara Berfirman Lalu Kemudian Yang Menjadi Yesus Itulah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Menjadi Daging Nah Sekarang Kalau Dia Menjadi Daging Kenapa Dia Tidak Bisa Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Lalu Yang Bisa Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Itu Siapa Udah 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 Tidak Tau Jawabannya Pakai Trik Udah Siapa Lagi Siapa Lagi Yang Bisa Maha Berkata Kata Ketika Maha Berkata Kata Jadi Manusia Siapa Lagi Makanya Disimpulkan Yesus Bukan Yesus Kalau Yesus Kenapa Yesus Mengaku Aku Tidak Dapat Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Karena Dua Nacur Ya Ada Dua Nacur Lagi Dua Nacur Lagi Dua Nacur Lagi Yang Menjadi Manusia Itu Menurut Saudara Yang Menjadi Manusia Menurut Saudara Itu Adalah Sang Sumber Sang Pirman Yang Menjadi Manusia Akhirnya Tuhan Sudah Tidak Memiliki Daya Untuk Ber Pirman Kenapa Karena Sang Pirman Sudah Nuzul Menjadi Manusia Daging Kalau Demikian Adanya Konsepnya Harusnya Yesus Itu Maha Berkata-kata Tetapi Yohanes 12 49 Aku Tidak Dapat Berkata-kata Dari Diriku Sendiri Halo Sang Pirman Kemana Kuceluk Oke Berarti Anda Kurang Membawa Satu Ini Tadi Satu Diksi Lagi Apalagi Sang Pirman Itu Bisa Berfirman Kalau Ada Kehendak Nya Jangan So Intellect Dihadapan Saya Mas Murtiga Nomor Sembilan Coba Lihat Tipikal Sang Pirman Dengarkan Mas Murtiga Nomor Sembilan Sebab Dia Berfirman Maka Semuanya Jadi Dia Memberi Perintah Maka Semuanya Ada Ini Sang Pirman Yang Betul Anda Katakan Sang Pirman Yang Maha Berkata-kata Yang Hanya Memberi Perintah Semuanya Ada Telah Menjadi Daging Sekarang Sekarang Sang Pirman Itu Adalah Yesus Tapi Kenapa Yesus Tidak Bisa Berkata-kata Dari Dirinya Sendiri Kucluk Ungu Kenapa Karena Harus Harus Yang Kamu Pahami Awal Berkehendak Pirman Apasih Ini Orang Matanya Enggak Bisa Dipisahkan Cuma Karena Tanpa Dikehendaki Pirman Ini Enggak Bisa Bekerja Demikian Enggak Si Eh Enggak Usah Kamu Enggak Usah Kamu Berpantun Ria Enggak Usah Enggak Usah Kausok Intelek Enggak Usah Benarkah Yesus Itu Adalah Sang Pirman Memang Harus Intelek Kalau Begini Sudah Karena Kamu Sudah Gagal Lubang hidung Pake Tumit Kutanya Samamu Apakah Yesus Itu Sang Firman Masih Ajang Ula Enggak Bisa Aku Jawab Enggak Bisa Kenapa Enggak Bisa Karena Yesus Yang Mempasang Badan Ketika Kau Mengatakan Yesus Adalah Sang Firman Dia Pasang Badan Enak Kali Kau Bilang Aku Ini Sang Firman Aku Berkata Kata Bukan Dari Diriku Sendiri Kuceluk Siapapun Yang Ngajarin Kau Aku Ini Adalah Sang Firman Mau Matimu Udah Rupanya Kau Itu Kata Yesus Samamu Andai Saja Ada Yesus Di Hadapan Kau Adalah Sang Firman Eh Kuceluk Aku Berkata Kata Aja Gak Bisa Dari Diriku Sendiri Harus Dari Apa Yang Diperintahkan Tuhan Baru Aku Katakan Datang Kamu Oh Enggak Yesus Kamu Sang Firman Kamu Ditampar Pakai Sendal Jepit Yang Udah Putus Jumah Kalau Memang Jumah Kalau Memang Narasinya Di Alkitab Sama Seperti Narasimu Maka Kami Juga Akan Berkesimpulan Demikian Masalah Narasi Di Yohanes Begitu Adanya Makanya Kesimpulan Yohanes 12 49 Aku Yesus Tidak Dapat Berkata-kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Aku Katakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Masih Ada Sang Firman Di Atas Yang Memerintahkan Yesus Berarti Yesus Itu Bukan Sang Firman Koclok Bertobat Bertobat Sekarang Bertobat Jumah Itu Makanya Perintah Itu Adalah Kehendak Jika Yang Maha Berkehendak Ini Katanya Sudah Jadi Manusia Tompel Iya Jumah Tapi Kenapa Yesus Masih Menerima Perintah Kenapa Yesus Masih Menerima Perintah Dari Mana Yesus Mendapatkan Perintah Dari Mana Firman Cuma Berkerja Dengan Kehendak Cuma Demikian Jangan 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 Aduh Dari Mana Yesus Mendapatkan Perintah Ada Firman Yang Suputra Alah Bapak Karena Mekah Cusat Cusat Berkaitan Dari Mana Yesus Menerima Dari Mana Yesus Mendapatkan Dari Mana Yesus Mendapatkan Perintah Kehendak Kehendak Alah Bapak Berarti Alah Bapak Masih Punya Firman Di Atas Sana Gepeng Gepeng Kehendak Bapak Itu Diuraikan Bapak Dengan Cara Apa Berfirman 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 Sementara Yesus Tidak Bisa Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Berarti Dia Yesus Mengatakan Kalau Enggak Ada Kehendak Dia Bergerak Cuma Berarti Yesus Itu Babu Yesus Itu Obe Yesus Itu Pesuru Enggak Usah Enggak Usah Langsung Gitu Kamu Terima Kenyataan Narasi Dari Kamu Yang Harus Menerima Kenyataan Menyembah Makhluk Yang Bukan Sang Firman Menipu Hanya Kalau Kebenaran Sekarang Yesus Itu Sang Firman Atau Bukan Masih Ulang Ulang Ini Yang Harus Keulang Harus Keulang Supaya Kau Menyadari Bahwa Kamu Itu Adalah Orang Bahlul Yesus Itu Sang Firman Atau Bukan Bukan Aduh 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 Kau Turun 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 Suruh Bombom Kesini Suruh Bombom Biar Kukempes Perutnya Enggak Usah Gitu Diskusi Bang Santai Masalah Masalah Kamu Aku Katakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Untuk Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Berarti Aku Bukan Sang Firman Dan Aku Jumah Dan Aku Bersaksi Bukan Atas Diriku Sendiri Melainkan Bapak Yang Bersaksi Atas Diriku Sendiri Yaudah Lebih Lebih Sempunan Sampai Utusan Apa Utus Astagfirullahaladzim Yang Bersaksi Dalam Diri Yesus Itu Siapa Utusan Apa Tuhan Utusan Berarti Bapak Utusan Bukan Tuhan Mana Ada Bapak Itu Yesus Yang Kau Bilang Bapak Yang Bersaksi Dalam Diri Yesus Adalah Bapak Bapak Yang Bersaksi Dalam Diri Yesus Berarti Berarti Bapak Tuhan Teos Yang Berkata Aku Tidak Dapat Berkata Dari Diriku Sendiri Gitu Yang Bersaksi Dalam Diri Yesus Adalah Bapak Itu Pengaturan Yesus Tidak Pernah Bapak Bersaksi Dalam Diri Yesus Tidak Pernah Mana Danielnya Silahkan Silahkan Tunjukkan Bapak Yang Mengutus Aku Itu Yohanes Pasal 5 37 Bapak Yang Mengutus Aku Dia Yang Bersaksi Atas Aku Ketika Bapak Bersaksi Dalam Diri Yesus Itu Dilanjut Ayatnya Jangan Diputus Dilanjut Mana 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 Kamu Tidak Bisa Lolos Disini Kalau Di Gereja Mungkin Bisa Orang Orang Yang Tidak Berangkal Di Gereja Mungkin Bisa Kau Bodohi Disini Tidak Bisa Kamu Lolos Gak Bisa Bukan Tidak Bisa Yohanes 5 37 Dipenggal Sama Dia Baca Semuanya Dong Kenapa Takut Santai Mau Menipu Disini Tidak Bisa Laskar Tidak Bisa Kau Nipu Nipu Kami Tidak Tidak Bisa Kau Menipu Umat Islam Kenapa Umat Islam Lebih Menguasai Bible Daripada Kamu Kamu Hanya Menyesatkan Umat Manusia Yang Kamu Uraikan Ini Adalah Pesan Pesan Iblis Yang Ingin Kau Sampaikan Kepada Kami Agar Kami Tersesat Sama Seperti Kamu Dan Teman Teman Mereka Orang Orang Kafir Dan Orang Pasik Membantu Setan Dalam Menyesatkan Dan Mereka Orang Kafir Tidak Henti Menyesatkan Ini Yang Sedang Anda Perhatikan Anda Ingin Mencuci Otaknya Orang Islam Yesus Itu Sang Firman Dia Adalah Firman Itu Sendirian Datang Menjadi Manusia Bullshit Kamu Tak Berdaya Apa Malam Ini Aku Tanya Samamu Apakah Yesus Itu Adalah Sang Firman Tidak Bisa Tapi Kenapa Kau Mengajarkan Dia Adalah Sang Firman Karena Kamu Adalah Pembantu Pembantu Setan Di Dalam Menyesatkan Manusia Yesus Bukan Sang Firman Yesus Bukan Yang Maha Berkehendak Yesus Tidak Bisa Berkata Kata Dari Dirinya Yesus Adalah Ciptaan Tuhan Tapi Kamu Paksakan Dia Adalah Tuhan Kenapa Karena Kamu Sedang Membantu Saudaramu Si Setan Di Dalam Menyesatkan Manusia Sayangnya Kamu Tidak Bisa Lolos Disini Sayangnya Kamu Tidak Bisa Membantu Saudaramu Disini Kamu Tidak Bisa Membantu Teman Teman Disini Kamu Tidak Bisa Ya Silahkan Anda Beriman Kepada Yohannes Silahkan Saya Beriman Kepada Apa Yang Diuraikan Yesus Aku Tidak Dapat Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Yesus Yesus Membenarkan Mau Dia Benarkan Yang Pasti Yesus Mengatakan Aku Tidak Dapat Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Sudah Selesai Artinya Yesus Bukan Sang Firman Tidak Ada Yang Berkata Kata Dalam Diri Yesus Tidak Ada Tidak Ada Yang Berkata Kata Dalam Diri Yesus Yesus Berkata Kata Dari Firman Yang Diterima Dari Sang Tuhan Barulah Yesus Sampaikan Yohanes 14 Nomor 24 Firman Yang Kau Dengar Daripada Aku Bukan Dari Diriku Tetapi Dari Dia Yang Telah Mengutus Aku Berarti Yesus Bukan Sang Firman Tapi Kamu Ingin Menipu Disini Kenapa Karena Kau Adalah Saudara Setan Yang Mau Menyesatkan Manusia Paham Kau Nah Itu Yohanes Yohanes Nomor 14 Itu Memproklamasikan Apa Proklamasi Apa Hubungannya Yang Ada Adalah Kamu Mempertontonkan Bahwa Betul Kamu Kristen Kafir Itu Memang Adalah Penolong Penolong Setan Orang Orang Kafir Itu Adalah Penolong Setan Di Dalam Durhaka Kepada Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Anda Ingin Mengajarkan Ajaran Setan Bahwa Yesus Itu Adalah Sang Firman Sayangnya Anda Tidak Didukung Oleh Dalil Memalukan Tobat Kau Tobat Tobat Kau Memaksakan Yesus Sang Firman Satu Pengakuan Yang Paling Bagus Malam Ini Mengaku Firman Tuhan Adalah Bukan Tuhan Itu Lur Jumah Mulai Mulai Lagi Dari Nol Kamu Mulai Lagi Lagi Tuhan Lagi Mpe Unuh Apakah Perkataan Mu Adalah Kamu Perkat Kendak Perkataan Ketentu Perkataanku Bukan Perkataan Orang Lain Karena Itu Kendak Coba Kamu Rekam Suaramu Kau Rekam Suaramu Kau Panggil Misalnya Ayam Ayam Kau Rekam Coba Apakah Suara Itu Adalah Kamu Suara Itu Pasti Suaraku Suaramu Itu Suaramu Tapi Bukan Kamu Hei Hei Rumahmu Bukan Kamu Bajumu Bukan Kamu Oke Suaramu Itu Berasa Dari Kehendak Yang Maha Berkehendak Itu Yang Berkehendak Itu Kamu Tapi Suara Kamu Itu Adalah Pribadi Baru Yang Dilahirkan Dari Kemampuan Berkata Kata Tapi Itu Bukan Kamu Bukan Kehendak Kamu Itu Yang Ada Dalam Dirimu Itu Kamu Sampaikan Melalui Perkataan Mu Bukan Bapak Kalau Ditangkap Polisi Suaranya Yang Ditangkap Suaranya Di Rumah Ya Itu Dia Makanya Udahlah Ya Bung Saya Katakan Samamu Ilmu Bebal Yang Kamu Punya Ilmu Bebal Yang Kamu Punya Tidak Bisa Memberikan Apa Apa Di Hadapan Kami Tidak Bisa Justru Dengan Bebal Kamu Ini Al-Quran Justru Semakin Kuat Kalau Diskusi Pakai Ilmu Jangan Model Kebebal Kamu Itu Bebal Kamu Bebal Kamu Bebal Kamu Firman Ciptaan Aja Enggak Ngerti Kamu Firman Ciptaan Coba Kau Interogasi Terakhir Laskar Menurut Kamu Naskar Bro Menurut Kamu Anak Maria Itu Manusia Atau Tuhan Itu Anak Maria Itu Yang Namanya Yesus Manusia Atau Tuhan Bro 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 Sederhana Nih Awas Kalau Nggak Jawab Ya Gue Gigit Ke Pinggu Nih Coba Anaknya Maria Itu Manusia Atau Tuhan Bro Bro Jawab Nah Coba Coba Anaknya Maria Itu Manusia Atau Tuhan Anak Maria Itu Maria Kan Manusia Yesus Anak Manusia Berarti Manusia Yesus Manusia Ya Kan Maria Anak Manusia Berarti Yesus Anak Manusia Oke Berarti Kalau Marianya Bukan Manusia Saya Juga Mengatakan Ya Udah Cukup Berarti Kalau Yesus Manusia Dengerin Kalau Yesus Manusia Artinya Yesus Bukan Tuhan Betul Betul Selesai Betul Apa Betul Bro Maria Manusia Anaknya Namanya Yesus Manusia Artinya Yesus Yang Manusia Ini Bukan Tuhan Selesai Betul Selesai Udah Kalau Akalnya Sehat Pasti Bilang Betul Tapi Kalau Akalnya Mancret Oh Nggak Bisa Dia Punya Dua Natur Entah Itu Dapat Dari Mana Yesus Dua Natur Yang Ngomong Sopo Mana Buktinya Yesus Ngaku Dia Dua Natur Sampai Mancret Kulidurian Juga Nggak Ketemu Minta Bukti Bapak Yesus Dua Natur Perkataan Yesus Yang Mengatakan Dirinya Dua Natur Mana Perkataan Yesus Yang Mengatakan Dua Natur Bukti Ayat Oke Aku Bersaksi Bapak Bapak Bersaksi Dua Ayat Mana Dua Kesaksian Dalam Satu Diri Mempunyai Dua Kesaksian Yohanes 8 Kali Jadi Kalau Saya Ngomong Begini Saya Bersaksi Kamu Men Selek Berarti Kamu Dan Aku Dua Natur Gitu Kamu Jadi Dua Natur Gitu Ya kan Yesus Bersaksi Aku Bersaksi Atas Diri Dan Bapak Bersaksi Atas Diri Bapak Dan Yesus Sama Atau Beda Aku Dan Bapak Dan Satu Sama Atau Beda Aku Dan Bapak Adalah Satu Satu Apa Dia Enggak Tahu Satu Berarti Satu Aduh Parah Parah Kamu Kamu Satukan Antara Bapak Dan Yesus Kamu Sendiri Enggak Tahu Gimana Ceritanya Bro Satu Kan Pasti Satu Berarti Anaknya Bunda Maria Bapak Juga Anak Maria Anak Maria Itu Yesus Bapak Bukan Anaknya Bapak Bukan Anaknya Berarti Misah Enggak Satu Maksudnya Gimana Tuh Bapak Bukan Anaknya Gimana Bapak Dan Yesus Satu Betul Aku Dan Satu Oke Satu Waktu Dalam Kandungan Dia Satu Juga Waktu Dalam Kandungan Iya Yang Dikandung Maria Itu Roh Kudus Bukan Yesus Kan Yesus Jadi Daging Dulu Baru Dikatakan Yesus Oh Berarti Yang Dikandung Maria Bapak Kudus Bukan Bapak Bukan Terus Kapan Yesus Sama Bapak Menyatu Selalu Bersama Mereka Bang Berarti Dalam Kandungan Bersama Mereka Itu Pribadi Yang Berbeda Oke Baik 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 Waktu Disalip Lanjut Terakhir Nah Waktu Dia Disalip Menyatu Juga Itu Sama Aja Kalau Saya Robek Itu Kertas Al-Quran Tadi Waktu Disalip Bapak Masih Menyatu Waktu Disalip Waktu Disalip Yesus Itu Sudah Menyerahkan Keilahian Dia Serahin Kemana Dia Serahin Kemana Dia Serahin Meluarkan Ilahinya Dari Badan Kemana Perginya Ilahinya Itu Ilahinya Kemana Perginya Emang Baterai Kayak Robot Diambil Baterainya Diserahkan Nanti Dibalekkan Lagi Ini Tunggu Baterai Itu Hanya Oce An-Oce An-Oce Ini Sekarang Diskusi Ini Ilahinya Yang Begini Bro Kan Mau Disalip Ilahinya Keluar Keluar Kemana Nanti Saya Tau Tidak Mwandi Ini Memang Tugasmu Sudah Teman Gue Bro Jangan Marah Makanya Kalau Untuk Oten Oten Yang Lain Itu Yang Rece Pusing Juga Saya Kalau Jawab Pusing Ya Pusing Ya Pusing Lain Orang Itulah Pusing Iya Dengan Ara Sisa Sama Juga Dipertanyakan Seperti Itu Dengan Al Kurang Kan Pusing Juga Kalian Nanti Kita Ketuhan Nanya Nggak Seperti Kamu Beda Allah Allah Firmannya Firmannya Beda Apa yang Mau Disamakan Kan Dua Natur Itu Al Kurang Mana Al Kurang Dua Natur Apanya Dua Natur Kami Nggak Menyembah Al Kurang Bro Nggak Ada Orang Yang Menyembah Al Kurang Kalian Tidak Mempercayai Firman Tuhan Firman Tuhan Makanya Nggak Masalah Di Dalam Bibel Itu Firman Tuhan Ciptaan Bos Motow Ayatnya Firman Tuhan Itu Ciptaan Mau Tau Ayatnya Oke Mau Oke Tunjukkan Oke Wahyu Tiga Yang 14 Wahyu Tiga Yang 14 Dan Tuliskanlah Kepada Malaikat Jemaat Di Laudikia Inilah Firman Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Dan Benar Permulaan Ciptaan Allah Siapa Yang Permulaan Ciptaan Allah Disitu Tadi Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Permulaan Ciptaan Allah Firman Ciptaan Allah Abang Gagal Nalar Disitu Coba Yang Benar Menurut Tidak Bermulaan Itu Adalah Yesus Itu Permulaan Segala Ciptaan Maksud 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 Firman Dari Mana Ayat Tidak Ayat Tidak Bunyi Begitu Yesus Adalah Permulaan Segala Ciptaan Alhamdulillah Anda Mengakui Dia Ciptaan Terima kasih Permulaan Segala Ciptaan Karena Tuhan Tidak Dengan Berfirman Makanya Ayat 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 Dibaca Baik Baik Kamu Saya Kira Belum Baca Ayat Tapi Udah Nafsir Lentar Bang Kamu Udah Baca Ayatnya Belum Udah Udah Dimana Tadi Semua Yang Ada Itu Dimana 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 Itu Ayatnya Tadi Dimana 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 Itu Ayatnya Tadi Dimana Kalau Kamu Udah Pernah Baca Coba Jangan Bohong Sama Saya Kadang Orang Kristen Baru Dengar Pertama Kali Langsung Ditafsir Ini Anehnya Orang Kristen Seperti Itu Seharusnya Kamu Lihat Dulu Ayat Itu Ayat Sebelumnya Seperti Apa Sesudah Seperti Apa Baru Anda Tapsir Ini Baru Dengar Baru Langsung Ditafsir Aneh Anda Ini Itu Itu Ayat Itu Kalau Kisah Para Rasul Atau Kesaksian Dari Rasul Rasul Itu Hanya Kisah Para Rasul Gundol Orang Saya Mengutip Kisah Para Rasul Kalau Bilang Kisah Para Rasul Maksud saya Gini Bang Diluar Injil Kan Baru Kesaksian Dari Rasul Rasul Kan Diluar Injil Iya Kan Maksud Saya Itu Konfirmasi Ulang Dari Injil Injil Yohanes Yohanes Kan Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Firman Makanya Diulang Itu Yang Sampai Baca Itu Tadi Lihat Ayatnya Bunyinya Kan Sebenarnya Kalau Akal Kita Sehat Ayat Itu Sudah Memberi Penjelasan Yang Begitu Jelas Dan Tuliskan Lah Kepada Malaikat Jemaat Di Laudikia Inilah Firman Bentar Dulu Dengar Dengar Inilah Firman Dari Amin Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Dan Benar Permulaan Dari Ciptaan Allah Berarti Firman Itu Awal Kali Yang Diciptakan Oleh Tuhan Jangan Kau Berlintir Berlintir Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Dan Benar Permulaan Dari Ciptaan Allah Jadi Sebelum Tuhan Itu Menciptakan Segala Sesuatu Menurut Bibel Dia Menciptakan Firmannya Dulu Jadi Kalau Kamu Bilang Firman Dan Allah Itu Sama Berarti Tuhan Menciptakan Kalau Begitu Permulaan Dari Ciptaan Bang Segala Susah Dijadikan Permulaan Dari Ciptaan Allah Dalam Bahasa Yunaninya Disebut Prototipe Prototokos Ngerti Nggak Prototokos Yesus Itu Prototokos Ya Arti Apa Arti Prototipe Ngerti Prototipe Ngerti Nggak Jangan Nggak Arti Prototipe Nih Nggak Ngerti Aduh Parah Ini Contoh Contoh Nih Kita Mau Bikin Mobil Itu Kita Sudah Punya Gambarannya Gambarannya Ini yang Diciptakan Itulah Prototipe Ini saya Bacakan Di dalam Bentar Di dalam Kolose 1 Ayat 15 Ia adalah Gambar Allah Yang tidak Kelihatan Yang sulung Lebih utama Dari segala Yang diciptakan Nah disitu Menggunakan Kata Prototipe Prototokos Bentar Saya bukakan Kolose Mana sih Kolose 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 1 Ayat 15 Nomor 15 Ya Ini saya Bacakan Ini Ini Khus Estin Icon Tau Teo Tau Auron Tau Prototokos Prototipe Ya Yesus Ini Prototipe Sudah Sudah Contoh Dia diciptakan Yang lebih Awal Ia adalah Gambar Allah Yang tidak Kelihatan Yang sulung Lebih utama Dari segala Yang Diciptakan Ya Itu dia Contoh Ngerti Cermatnya bisa Benar Itu Apa sih Ini Apa Oke lanjut Jadi Firman Tuhan Itu Ciptaan Ya Menurut Dibel Belum Lanjut Apa Silahkan Oh Gurunda Monitor Yuk Ipuput Izin Gurunda Promosikan Untuk Pendaftaran Izin Pamit Ya Kasih Kesempatan Yang Lain Terima Kasih Semuanya Kalau Lain lagi Bawa Akal Sehat Aduh Jangan Pergi Terakhir Saya Izin Dulu Sekarang Ipin Temu Sebuah Sebuah Bicara Daripada Dia turun Makasih Bang Yo Yo Tadi Tadi Agak Tertarik Ke Ini Ustaz Sugike Apa Kejadian 8 15 Bapak Berfirman Kepada Anu Berarti Bapak Beryesus Kepada Anu Mutanya Itu Cuman Gak Jadi Itu Blunder Itu Kalau Di Apa Itu Di Utak Butik